Hai semangat ngeditnya baik-baik Oke Halo selamat datang kembali di channel xx Bayu Kode kembali lagi di segmen video tutorial Sesuai judulnya di video kali ini gue bakal membahas cara membuat video dengan teks di belakang objek sedangkan objek yang ada di depan Oke dan untuk contoh videonya seperti ini Jadi tadi kurang lebih dari contoh videonya So buat kalian juga tentunya punya aplikasi editingnya terlebih dahulu dan disini gue menggunakan aplikasi CapCut atau CapCut Dan buat kalian yang menurut aplikasinya kalian bisa cek aja lewat deskripsi udah gue cekin linknya Oke dan jangan lupa juga bantu support channel ini dengan cara bantu subscribe, like, share ke social media kalian seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain Oke tanpa nunggu lama-lama langsung aja kita mulai ke video tutorialnya Oke langsung aja kalian buka aplikasi CapCutnya Udah gitu kan bisa klik proyek baru yang tanda plus di atas yang warna putih Lalu kan bisa masukkan videonya Misalkan saya seperti contoh tadi Kalau udah kan bisa klik tambah aja Kalau udah kan bisa hapus layar akhirnya terlebih dahulu Oke dan kalau udah kan bisa pergi ke awal dan kalian bisa pilih teks Kemudian pilih tambahkan teks Lalu masukkan teksnya misalkan saya seperti contoh tadi menggunakan nama YouTube Kalau udah kan bisa pilih font Lalu masukkan nama fontnya barlon Kalau udah kan bisa perbesar teksnya sesuai serilakan aja Dan kalian bisa klik tanda checklist kalau udah Lalu kan bisa pilih perpanjang terlebih dahulu Pas kan dengan videonya dan kalian bisa pilih export Untuk masalah resolusi kan bisa pilih yang 1080p Kalau udah kan bisa pilih export aja Oke dan tungguin Kemudian kalau sekalian kan bisa klik selesai Lalu kan bisa klik lagi proyek baru Oke dan masukkan hasil export yang barusan Kalau udah kan bisa klik tambah aja Lalu layar akhirnya kalian bisa hapus terlebih dahulu Yang ada watermark capcutenya Kalau kalian bisa pergi ke awal Oke dan pilih overlay Kemudian kalian bisa klik tambahkan overlay Lalu masukkan video follow sana yang pertama ya Yang belum dikasih kata-kata Kalau kalian bisa klik tambah aja Oke dan kalian bisa perbesar Di fullkan ke layarnya Kemudian kalian bisa pilih hapus latar belakang Kalau sekarang udah Oke dan tungguin aja Sampai 100% Kemudian kalian bisa coba terlebih dahulu Kalau sekarang udah Oke dan ini hasilnya Jadi seperti itu ya Sangat mudah banget ya tentunya Dan kalau sudah kalian bisa pilih export aja langsung Dan untuk masalah resolusi kalian bisa pilih yang 1080px Oke tungguin aja Dan kalau sudah kalian bisa klik selesai Oke jadi tadi kurang lebih dari video tutorialnya Sobatkan juga Semoga berhasil mencobanya Dan semoga bermanfaat ilmunya Oke saya pamit See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih.